Halo, berjumpa kembali dengan saya, Bandeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah topik mengenai keraguan-keraguan. Apakah saya berdosa jikalau saya memiliki keraguan-keraguan? Nah, tentu untuk menilai, mengevaluasi apakah keraguan-keraguan merupakan sebuah dosa, kita harus kembali kepada ajaran Alkitab. Nah, di dalam Alkitab kita perlu melihat, mempelajari apakah betul keraguan-keraguan adalah sebuah dosa, ataukah keraguan-keraguan sama sekali bukan dosa. Itu adalah bagian yang normal dari kehidupan manusia. Nah, tentu waktu kita mencoba memikirkan mengenai keraguan-keraguan di dalam Alkitab, kita akan menemukan di dalam Alkitab satu tokoh yang berbicara atau memperlihatkan dalam kehidupannya keraguan-keraguan. Nah, tokoh siapakah itu? Tentu kita, kalau kita belajar di dalam Kitab Suci, kita akan mengingat ada seorang tokoh bernama Yohanas Pembaptis. Nah, Yohanas Pembaptis adalah salah satu famili dari Tuhan Yesus, seorang yang di dalam pelayanan luar biasa. Tapi satu kali, Yohanas Pembaptis dia mengutus murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanya apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Lalu, Tuhan Yesus dia berbicara kepada Yohanas, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, lihatlah orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar. Nah, lalu sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau katakan melalui hal-hal tadi? Nah, yang Tuhan Yesus mau katakan sebenarnya adalah bahwa di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, nah, terdapat semacam sebuah tradisi. Nah, ini dapat kita temukan di dalam literatur kumran yang menjelaskan bahwa di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, mereka memiliki sebuah pengharapan. Dan, kalau Mesias itu datang, maka Mesias itu akan mencelikan mata yang buta, membuat orang yang bisu berbicara, dan orang yang lumpuh bisa berjalan, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya maka ketika Yohanas dia datang kepada Yesus, menanyakan apakah engkau orang yang dijanjikan itu, waktu Yesus berbicara, orang buta bisa melihat, orang tidak mendengar bisa mendengar, orang bisu dia berbicara, lumpuh berjalan, maka Tuhan Yesus sedang meminta untuk Yohanas untuk melihat kepada fakta dan realita yang Yesus kerjakan. Melalui karya-karya yang Yesus telah perbuat, Yohanas seharusnya bisa mengenali siapakah itu Yesus. Nah, terus yang kedua, jikalau kita membaca kisah kejadian pasal yang ketiga, di sana pun kita akan bertemu dengan keraguan-keraguan. Nah, kita membaca bahwa ternyata Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu berawal dari keraguan-keraguan mereka. Nah, waktu mereka di Taman Eden, dicatat dalam Alkitab, mereka berjumpa dengan sosok ular, ular yang disebut sebagai binatang cerdas, tapi jelas sekali bahwa ular ini adalah nampaknya representasi daripada kuasa kegelapan. Dan itulah sebabnya, maka ketika ular itu bertemu dengan manusia, maka ular itu bisa berbicara. Karena ini adalah ular yang menjadi representasi daripada kegelapan. Dan kita membaca bahwa bahwa yang dilakukan oleh ular adalah dia menyampaikan apa yang berbeda dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, jadi ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, Tuhan memperingatkan mereka bahwa kalau mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka pasti mati. Tetapi ular berkata bahwa mereka tidak akan mati, tapi mereka akan menjadi seperti Allah. Dan kemudian apa yang terjadi, Adam dan Hawa, khususnya Hawa pada waktu itu, mulai ragu-ragu. Dan keraguan-raguan inilah yang kemudian membawa mereka ke dalam kejatuhan. Nah, jadi kita belajar sesuatu yang penting di sini. Bahwa keraguan-raguan berbeda dengan kemarahan. Nah, jadi kalau kemarahan adalah hal yang bersifat natural. Itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang memiliki kapasitas mental. Tapi keraguan-raguan berbeda dengan kemarahan, berbeda dengan kesedihan. Keraguan-raguan adalah cikal bakal, adalah step pertama dari kejatuhan manusia dalam dosa. Memang waktu manusia ragu-ragu, manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi keraguan-raguan yang dibiarkan, keraguan-raguan yang tidak diselesaikan, keraguan-raguan yang tidak ditangani, kemudian membawa manusia kepada apa? Kepada mempertanyakan Tuhan. Dan ketika manusia mulai mempertanyakan Tuhan, manusia begitu gampang untuk kemudian jatuh dalam dosa. Dan itulah sebabnya, maka kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, kita membaca dalam surat Yaakobus. Di sana Yaakobus berbicara kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, orang-orang yang mengalami penderitaan, pada umumnya, mereka barangkali mengalami keraguan-raguan. Mereka bertanya kebaikan Tuhan, mereka bertanya apakah Tuhan mengasihi mereka, apakah Tuhan mampu menolong mereka, dan seterusnya. Nah, Yaakobus tahu bahwa keraguan-raguan dapat membuat manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya, Yaakobus kemudian dia berbicara kepada umat Tuhan untuk apa? Ketika manusia mulai ragu-ragu, berdoalah minta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan yang baik, Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada manusia untuk mengerti bahwa ternyata Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu berkuasa. Namun Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, masih bisa mengizinkan manusia mengalami perdulatan hidup. Tapi bukan tanpa tujuan, bukan tanpa rancangan. Karena Tuhan memiliki sebuah rancangan yang indah ketika Tuhan mengizinkan umat Tuhan mengalami ujian iman tertentu. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, kalau kita di dalam hidup ini mulai mengalami keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan tidak boleh dibiarkan. Keraguan-raguan yang dibiarkan akan membuat kita mempertanyakan Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, kita mulai digerogoti oleh keraguan-raguan, oleh karena pergulatan hidup yang tidak mudah, maka apa yang kita lakukan? Minta hikmat. Seperti yang Yaakobus ajarkan. Minta hikmat kepada Tuhan. Untuk apa? Nah, Tuhan tidak selalu akan memberikan jawaban kepada kita, alasan kenapa saya harus menderita, tapi hikmat dari Tuhan akan menolong kita mengerti bahwa bahwa Tuhan di dalam segala perizinannya, mengizinkan kita mengalami kesulitan penderitaan, Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang mengizinkan kesukaran penderitaan, bukan tanpa maksud dan tujuan. Dan hikmat dari Tuhan, tujuannya bukan menolong kita mengerti alasan kenapa seseorang umat Tuhan harus menderita, tetapi membuat kita belajar, percaya, berserah kepada Tuhan. Nah, itulah yang kita bisa pelajari hari ini mengenai keraguan-raguan. Keraguan-raguan harus kita waspadai. Keraguan-raguan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kiranya pelajaran kita hari ini mengenai keraguan-raguan menjadi berkat bagi jemaat sekalian di dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.